Intro Tiroid merupakan salah satu organ terbesar endokrin yang ada di tubuh manusia Letaknya adalah di bagian leher Keganasin tiroid merupakan salah satu keganasan organ endokrin yang terbanyak di dunia Laki-laki lebih banyak daripada perempuan Ada beberapa jenis kanker tiroid Di antaranya adalah folikuler dan papiler Kanker ini mengisi 80-85% yang terbanyak di antara kanker tiroid Dan merupakan kanker depresiasi baik Kemudian ada medularis dan nanoplastik Yang merupakan yang mengisi selebihnya daripada kanker tiroid Ada beberapa faktor risiko terjadinya kanker tiroid Di antaranya adalah karena genetik Kemudian radiasi, intake iodium, maupun stimulasi yang terus menerus atau kurus dari hormon tiroid itu sendiri Kejala kanker tiroid yang perlu diketahui adalah Benjolan di layar yang ikut bergerak saat menelan Adanya gangguan menelan Adanya gangguan bernafas terutama saat tertidur Adanya gangguan suara atau kehilangan suara Dan nyeri saat menelan Ketika Anda mengalami gejala-gejala yang disebut di atas Anda perlu datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjut Di antaranya adalah pemeriksaan USG tiroid Scanning tiroid Pemeriksaan fungsi hormon tiroid Pemeriksaan marker tiroid Dan untuk memastikan pasti itu kanker tiroid Kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi Untuk mencegah kanker tiroid yang perlu kita lakukan adalah Menghindari radiasi secara terus menerus Mengkonsumsi garam yang mengandung iodium Mengurangi makan makanan Yang dapat menghambat penyerapan iodium di dalam tubuh kita Secara berlebihan Di antaranya adalah ubi, singkong, sawi, kol dan buncis Serta lain-lainnya Pembedahan merupakan penanganan terhadap kanker tiroid Baik kita lakukan secara sebagian Atau yang kita sebut dengan ismolobektomi Maupun kita lakukan secara keseluruhan Yang kita sebut dengan total tiroidektomi Jika Anda memiliki masalah seputar tiroid Anda bisa datang berkonsultasi dengan saya Di rumah sakit Gerahirmi Jaga kesehatan Anda Salam sehat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di Infomedis dan tips selanjutnya Terima kasih sudah menonton